Selamat malam dengan Bakul Duren. Sekarang saya ada di dapur pelangi. Sekarang saya lagi bikin risol, persiapan buat dagangan besok. Jadi prosesnya kita buat dari sekarang, nanti bangun pagi baru kita goreng kembali. Yang pertama-tama kita siapkan teplon ukuran kecil, itu kita ambil adonan yang sudah diperkiapkan. Kita ambil secukupnya. Kita buat tinggal semacam ini. Oke, sudah jadi. Langsung kita panaskan kembali. Jadi kira-kira nanti dia posisinya sudah matang, putihnya sudah hilang, baru kita angkat ya. Ini akan saya masukkan usian dari risol, kita pakai mie. Ada juga yang pakai kentang dan sebagainya. Tapi kita ini pakai mie ya. Oke, nah ini coba, kamera agak mendekat. Jadi warnanya agak-agak mulai putihnya agak masak, matang semua. Oke, sudah kembali mundur. Kita taruh kembali di atas. Terlenang. Nah, ini masih posisinya masih panas. Kita kembali isi ya. Oke, kita buat lingkaran ya. Macam ini. Oke, sudah jadi. Ya, kita proses kembali. Masukkan isian mie dalam risol. Kita lipat. Kita bulu. Ya, jadi semacam ini kita tunggu. Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pekerjaan saya di luar dinas yaitu membantu istri untuk dagangan besok. Sebetulnya punya usaha gorengan namanya gorengan pelangi. Yang telah merasakan hasil kreasi kami goreng pelangi. Teman-teman dari Tim Tamateladan ada Mas Langgem, ada Om Tanaka, Om Tuko, sama Om Denudin sudah pernah merasakan koleksi kuliner buatan kami gorengan pelangi. Terima kasih dari Pak Kuluren. Selamat malam.